Halo Sobat Retno Domila Prolansia, film catatan Seaboy 2. Film yang dirilis pada tahun 1988 ini disutradarai oleh Nasri Jebi. Film ini masuk dalam salah satu film yang sangat disukai oleh anak muda pada zamannya. Catatan Seaboy 2 ini dibintangi oleh Ongki Alexander, Meriam Belina, Fena Melinda, Didi Petet. Drama percintaan Boy, Ongki Alexander, dan Vera, Meriam Belina, berlanjut dalam sekuel ini. Namun masalah diperungit dengan kemunculan Priska, Fena Melinda, sahabat Vera sekaligus saudara Emon, Didi Petet. Kisah ini bergulir di seputar kesalahpahaman, hasrat tersembunyi dan kekaguman Priska terhadap Boy, meskipun secara resmi Boy berpacaran dengan Vera. Priska, Fena Melinda, dan Vera, Meriam Belina, sahabat ketika mereka sama-sama kuliah di Los Angeles. Priska adalah saudara Emon, Didi Petet. Ketika Vera dan Priska kembali ke Indonesia, mereka langsung berpisah. Vera tetap di Jakarta, sementara Priska tinggal di Bandung. Emon memperkenalkan Priska pada Boy, Ongki Alexander. Priska tertarik dengan penampilan dan kebaikan Boy. Mas Boy, putus sama Emon, ke. Mas Emon, sian dilihat Mas Boy. Keliatannya udah gak punya semangat hidup lagi. Boy hanya menganggap Priska sebagai seorang wanita yang cantik dan simpatik. Kebaikan Boy ditunjukkan ketika Boy bersedia mengantar Priska ke Bandung. Kenanganlah kamu dari ingatan saya. Suatu hari Boy bertemu dengan Vera dan sejak saat itu mereka kembali saling tertarik dan bercinta. Ketika pembukaan rally berlangsung di mana Boy serta Emon ikut dalam pertandingan tersebut, Vera dan Priska bertemu. Priska ingin menyaksikan saudaranya Emon serta Boy bertanding, sementara Boy kaget melihat keakraban Vera dan Priska. Di tempat itulah Vera menyatakan pada Priska bahwa ia mencintai Boy. Priska bias menyembunyikan perasaannya ketika Vera mengatakan, memang sejak lama mereka saling jatuh cinta. Boy menemui Priska mengatakan keterusterangannya bahwa ia dan Vera sudah saling bercinta. Priska kecewa karena Priska juga menginginkan Boy mencintai dirinya. Terima kasih telah menonton!